Elemen masyarakat dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi menggelar demonstrasi di depan gedung DPR, MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2024, siang. Pantauan Kompas.com pukul 14.25 WIB, beberapa orang memegang spanduk bertuliskan aksi nasional gerakan masyarakat sipil selamatkan demokrasi Indonesia di depan pintu gerbang. Di hadapan mereka terdapat ban yang telah dibakar. Dari titik api itu mengepul asap hitam yang menyebar hingga ke ruas jalan. Ia lalu menyinggung soal cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden dan adanya dinasti politik yang mengacak-acak demokrasi. Beton pembatas pun telah dipasang di sekitar area gedung DPR, MPR. Pada beton itu, terpasang kain putih yang ditulis dengan kalimat, Rakyat susah gara-gara Jokowi, hancurkan dinasti politik, dan tangkap Jokowi. Tak lama, demonstran yang jumlahnya tak lebih dari 20 orang itu menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil dipimpin oleh orator. Mereka membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah, mulai dari melengsarkan Jokowi Dodo, menghapuskan dinasti politik, mengadili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi jahat, menolak hasil hitung cepat, menolak kenaikan harga cabai, hingga menolak kenaikan harga sembako dan rencana kenaikan harga BBM. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.621 personel untuk mengawal unjuk rasa di depan gedung DPR, MPR. Menurut dia, penutupan jalan atau pengalihan arus jalan di sekitar bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!